Pengen menurunkan berat badan dengan cepat, terus defisit kalori sebanyak-banyaknya? Bener nggak sih cara seperti itu? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Sebelum aku mulai video ini, aku mau tanya dulu nih buat kamu yang lagi atau pernah ngatur dietmu supaya masuk dalam fase defisit kalori. Kalau kamu sendiri tau nggak, sekarang defisit kalorinya berapa banyak? 200 kalori kah? 500 kalori kah? Atau sampai 1000 kalori? Atau misal deh, nggak tau ya defisitnya berapa banyak. Berapa kecepatan penurunan berat badan kamu seminggunya? Coba jawab di kolom komentar ya. Kutunggu dulu, pause dulu aja videonya. 1, 2, 3 Oke, terima kasih yang sudah ngisi. Sekarang kita mulai cerita hari ini. Begini, salah satu miskonsepsi dalam defisit kalori yang sering kudengar adalah karena defisit kalori itu diperlukan untuk menurunkan berat badan, maka defisit lebih banyak dianggap berarti akan lebih bagus hasilnya karena bisa lebih cepat turun berat badannya. Lebih cepatnya sih bener ya, tapi lebih bagusnya belum tentu. Gua jelaskan ya di video ini. Begini, berapa banyak defisit yang kamu ambil itu akan dipengaruhi dari beberapa faktor. Saya coba sampaikan di sini 2 faktor kuncinya ya. Yang pertama dan yang paling penting adalah seberapa banyak defisit akan dipengaruhi oleh starting point kamu saat berdiet. Contohnya, masih ingat nggak kemarin ada challenge nih yang viral dari Deddy Kobusier ke Ivan Gunawan di mana Ivan Gunawan ditantang untuk menurunkan berat badan sebanyak 20 kg selama 3 bulan aja. Banyak sekali kan itu? Sekitar 6 kg lebih per bulan. Bisa nggak sih? Sedangkan banyak orang di luar sana sebulan turun 2 kg aja mungkin udah susah banget ya. Nah, dalam konteks ini, Ivan Gunawan di sini masih sangat mungkin. Kok bisa? Ivan Gunawan sendiri saat di challenge itu, berat badannya tuh 180 kg. Jadi turun 20 kg itu hanya sekitar turun 10% aja dari berat badannya. Coba, kalau di luar sana ada si Maimunah itu ya yang berat badannya 60 kg, mau turun juga 20 kg dalam 3 bulan. Itu berarti 30% berat badannya lebih. Badannya hilang sepertiganya. Nggak masuk akal. Tidak achievable. Nah, disinilah pentingnya menyadari starting point kamu. Titik awal kamu itu di mana? Di luar sana, orang dengan tujuan menurunkan berat badan itu starting pointnya beda-beda. Ada yang dari obesitas berat, obesitas, kegemukan, atau ada juga yang orang sudah normal ingin menurunkan berat badan karena sekedar pengen ngempesin perut doang atau mau nampak lebih lean. Nah, semakin obesitas kamu di awal, kamu bisa defisit makin banyak. Sedangkan kalau sudah mendekati normal, jangan defisit banyak-banyak. Kenapa demikian? Karena ya pada orang obesitas, cadangan energi di tubuhnya itu masih banyak. Sumber energi di tubuh kita itu ada 4. Yang pertama adalah kombinasi dari ATP dan juga kreatin fosfat. Ini dikit stoknya. Yang ready paling cuma 5 kalorian aja. Nggak banyak. Dia diregenerasi terus-menerus dari sumber cadangan energi yang lain. Sumber lainnya adalah karbohidrat. Ini bisa berupa gula dalam darah dan juga glikogen pada liver dan otot. Karena gula darah itu nggak banyak, dan kalau glikogen seseorang itu biasanya sekitar 400-500 gram rata-rata, stok cadangan energi dari karbohidrat ini paling 2000an kalori aja. Lemak sendiri merupakan yang paling banyak. Lemak ada dari asam lemak dan triglycerida dalam darah, triglycerida yang tersimpan dalam otot, dan yang paling banyak adalah jaringan lemak sendiri atau adipostisu. Nah adipostisu ini jumlahnya ya tergantung pada kadar bodifat seseorang. Pada orang dengan berat badan 70 kg dan tidak obesitas, rata-rata cadangan energi dari jaringan lemak aja itu udah 70-100 ribuan kalori. Banyak banget. Dan terakhir, dari protein. Bisa diambil juga nih sebagai energi. Yang utamanya biasanya diambil dari otot kamu. Karena otot itu terbuat dari protein. Bisa juga dari jaringan-jaringan yang terbuat dari protein lainnya, seperti kulit. Nah bisa dilihat di sini, kalau ATP dan karbosi, orang sudah tahu ya, ini memang super energi utama kita saat beraktifitas. Nah lemak sendiri adalah cadangan yang mau kita bakar saat menurunkan berat badan. Tapi jangan lupa, otot juga bisa diambil dan diubah jadi energi. Ketika seseorang obesitas, sebagai contoh Ivan Gunawan tadi ya, dikatakan di video challenge itu bersama Deddy Kompuser yang viral itu, body fatenya sampai 45%. Kalau berat badannya Ivan 180 kg, berarti kalau dikalkulasikan di atas kertas, cadangan energi dari lemak di tubuh Ivan Gunawan itu ada 600 ribu kalori lebih. Dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas, di contoh tadi ya, ini bisa 6-7 kali lipatnya cadangan energi dari lemaknya. Jadi defisit agak banyak pun bisa, yang penting zat gisinya tercukupi. Sedangkan misal ada si maimunah yang nggak obesitas berat, sekedar nggak pede kegara buncit aja. Defisitnya nekat banyak-banyak. Resiko nih, nggak cuma jaringan lemak yang dipakai, tapi ototnya juga. Kalau pas menurunkan berat badan, otot ikut turun, nanti jadinya lemes, tidak bugar, dan metabolismenya juga menurun. Jadi mudah, yoyo diet, berat badannya nanti naik lagi. Selain itu, semakin obesitas seseorang, dan semakin besar juga itu badannya, makin gede juga TDEE-nya. Apalagi kalau aktif ya, karena orang obes aktif itu yang diaktifin juga sesuatu yang berat, makanya efek pengalinya bisa jadi banyak. Ivan Gunawan sendiri, dengan berat segitu, kalau dia aktif berolahraga, kebutuhan kalorinya bisa 4.000 kalori lebih. Supaya bisa turun 6 kg per bulan tadi, dia potong 1.500 kalori per hari pun, itu masih bisa makan 2.500 kalori lebih. Nah sekarang bisa main munah, yang meskipun aktif TDEE-nya cuma 2.000-an aja nggak nyampe. Mau turun 6 kg per bulan, harus motong 1.500 kalori. Sehari makan 500 kalori doang dong. Ya lama-lama bisa pingsan, kurang tenaga. Jauh di bawah PMR pula, tidak baik untuk kesehatan. Jadi paham ya, pertimbangan pertama, seberapa banyak defisit adalah starting point kamu. Titik mulai kamu itu ada di mana? Nah sekarang yang kedua nih, seberapa banyak defisit kamu, juga akan dipengaruhi dari strategi diet yang kamu lakukan. Contohnya nih di dunia fitness, sering ditemukan juga orang dengan diet yang cukup agresif, defisitnya yang cukup banyak. Mereka melakukan hal ini dengan alasan, turun lambat, nanti defisitnya butuh waktu makin lama. Kalau turunnya lebih cepat, berarti defisitnya butuh waktu makin sedikit. Bisa cepat selesai cuttingnya. Yang turun lambat memang lebih bisa mempertahankan masa otot, tapi kan selesainya lebih lama juga tuh. Sedangkan yang turun lebih cepat, meskipun ada resiko turun masa ototnya, tapi mereka juga bisa segera menyelesaikan masa defisit dan masuk ke masa maintenance atau surplus kalori yang lebih ideal untuk membentuk otot. Misal, orang pertama butuh waktu 4 bulan untuk defisit, yang satu butuh 2 bulan aja udah selesai defisitnya, dan 2 bulan sisanya bisa fokus untuk membentuk otot. Endingnya sebenarnya juga mirip-mirip kan? Yang turun lambat juga bisa makan lebih banyak dan lebih enjoyable dietnya. Tapi ya sekali lagi, perlu lebih lama dietnya. Sedangkan yang turun lebih cepat, meskipun asupan kalorinya lebih sedikit dan perlu lebih strict, tapi bisa lebih cepat kelar juga. Jadi tergantung nih strateginya mau yang mana. Dan perlu diingat, kalau motongnya banyak, ya biasa durasinya nggak lama. Karena tentu susah defisit banyak-banyak lama-lama. Makanya di kalangan orang fitness, yang dietnya agresif seperti itu ya, ada isilah mini kart. Devisitnya agak banyak, tapi paling cuma 4-8 minggu aja udah selesai. Cuman ngomongin strategi seperti ini, itu juga tergantung skill ya. Di satu sisi, orang-orang yang melakukan pemotongan kalori cukup banyak di kalangan orang fitness ini adalah orang yang bisa dibilang skill berdietnya sudah bagus. Seringkali, orang di kalangan fitness mania ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, jaga makan. Mereka juga tipikal orang yang aktif, sehingga TDE-nya bisa dipotong agak banyak dan tetap tidak di bawah BMR. Dan tetap mereka mempertimbangkan body fat di awal juga. Apakah masih lumayan tinggi atau sudah rendah? Nah tentunya beda ya, sama Maimunah yang mungkin baru pertama kali mulai diet, belum paham bener soal makro, olahraga aja belum, masih belajar atur ekspetasi juga. Disarankan untuk orang yang seperti ini, karena skillnya juga belum terbentuk, nggak usah ngadi-ngadi deh strateginya ya, fokus aja ke perubahan perilaku dulu supaya berat badanmu bisa turun. Cuman notes deh ya, kata cepat di sini itu sebenarnya kalau di masyarakat abu-abu, karena banyaknya ekspektasi tidak masuk akal akibat iklan-iklan penjual produk diet seperti itu ya di luar sana, ataupun ajaran-ajaran sesat yang syarik penurunan berat badan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Jadi cepat yang dibayangkan masyarakat itu seringkali tidak masuk akal. Contohnya pengen turun 3 kg seminggu, 10 kg sebulan, itu mah nggak realistis. Seringkali penurunan sangat cepat begini, nggak cuma lemak juga, tapi air dan isi perut juga turun, yang mudah naik lagi, alias penurunan semu. Cepat yang aku maksud di sini itu ada di kisaran penurunan 1-1,5% berat badan per minggu. Jadi misalnya nih, orang dengan berat badan 60 kg, turun 600 gram sampai 900 gram per minggu, itu sudah cepat. Sedangkan penurunan yang santui dan tidak ngoyok sendiri biasanya ada di angka 0,4-0,8% berat badan per minggu. Jadi misalnya orang dengan berat badan 60 kg, turun cuma 240-480 gram per minggu, alias sekitar 1-2 kg per bulan pun, itu progres yang oke dan bagus kok. Nah jadi sudah paham ya, dua hal utama yang jadi pertimbangan defisi seberapa banyak adalah starting point kamu. Masih banyak body fat atau nggak? Lalu yang kedua adalah strategi kamu seperti apa. Di luar ini, tentu ada alasan-alasan lain, seperti seberapa tinggi sih tingkat aktivitas kamu, perilaku hidup sehat kamu sudah oke belum, ada kondisi medis atau nggak, lalu apakah performa menjadi hal yang sangat perlu dijaga, atau ada detailin khusus nggak terkait berat badan. Jadi jangan pukul rata ya, strategi untuk semua orang disamakan seperti itu. Nggak, tiap orang kondisinya beda-beda. Selain itu, jangan lupa ya, di video ini kita cuma ngomongin seberapa banyak defisit atau seberapa cepat penurunan berat badan aja, yang semuanya berarti ngomongin asupan energi. Nah mau banyak atau sedikit, cepat atau lambat, tetap harus make sure ya, jad kisinya bagus, kisinya seimbang. Terjawab sudah ya, miskonsepsi kalau defisit lebih banyak, biar lebih cepat hasilnya pasti lebih bagus, belum tentu lho. Share video ini ke temanmu yang defisitnya banyak-banyak atau pengen turun cepat tanpa kalkulasi yang baik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Next di playlist miskonsepsi defisit kalori yang selanjutnya, kita akan bahas soal defisit tapi kok nggak turun berat badannya. Nah ini miskonsepsi juga nih. Kalau nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, tonton juga video playlist miskonsepsi defisit kalori lainnya ya. See you di video selanjutnya.